Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal soal ini ya untuk modul view bootstrap untuk media objek yang bermasalah jadi disini saya akan pertama saya akan update dulu secara manual modulnya kemudian kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki untuk layout media objek jadi pada versi view modul view bootstrap pada versi 7x.3.2 ini ada bermasalah ya sedikit sih masalahnya cuma cuma efeknya ya kurang baik juga jadi kalau video objek ini seperti ini ya Nah ini layout media objek ya seperti ini tata letaknya jadi ini gambarnya kecil seperti ini ya untuk membuat ini saya menggunakan modul yang namanya view bootstrap nah pada sekarang kan ada update nih yang view bootstrap ini nah dia itu bermasalah si media objeknya tidak tampil ini saya masih menggunakan 7x.3.1 modulnya nah oleh karena itu disini saya akan menjelaskan pertama saya akan melakukan update modul secara manual kemudian saya akan apa yang namanya eh eh melakukan perbaikan untuk modul media objeknya ya supaya tampil kita login dulu kita login dulu kita saya akan lakukan update modul secara manual disini saya sudah memiliki sebuah modul ya modul bootstrap versi 7x.3.2 ya ini untuk view bootstrap ini sebenarnya masih banyak yang perlu di update nah saya copy kan kemudian saya langsung saja ya timpah file-nya copy and replace nah saya langsung menimpahkannya kemudian kita kill hapus cacenya dulu plus all cts jadi untuk membuat media objek ini bisa buka flylist video membuat website cantik dengan ruval dan busstrap nanti Anda bisa belajar dasar-dasarnya dari flylist tersebut oke jadi mungkin kalau misalnya Anda langsung ke video ini dan tidak belajar dulu video-video sebelumnya mungkin tidak akan mengerti apa yang saya jelaskan gitu ya jadi mungkin nanti kalau ingin belajar membuat website dengan ruval nanti bisa dilihat dulu untuk flylist di video saya membuat website cantik dengan ruval dan busstrap Hai nah disini prosesnya saya sudah eh apa ya sudah install modul secara manual ya langsung saya refreshkan nanti kita lihat dulu ya hasilnya nah disini saya sudah selesai saya akan coba untuk di sistem status report nya ya di available update nya kita lihat untuk di bukan di atlet karena bukan di available update ya ini untuk melihat update tapi di modulnya kita lihat untuk modul view busstrap nya kita lihat disini modulnya sudah berubah ya 7.3.2 nah kita akan cek ya sendiri ini apa sudah berubah atau tidak bukan di available update ya ini available update untuk melihat update yang tersedia ya nah kita akan kan ini posisinya saya sudah mengupdate modulnya ya kita lihat view busstrap ya disini ada view busstrap kita lihat disini modulnya sudah berubah ya 7.3.2 nah kita akan cek ya sendiri sekarang saya akan cek di sini pasti akan ada yang bermasalah untuk tampilan media objeknya nah kita saya lihat untuk media objek nah disini si gambarnya tidak ditampilkan nah untuk itu kita perlu mengeditnya ya klik edit view sebenarnya kita bisa langsung mengedit dari modulnya tapi mungkin praktik yang lebih baik gitu yang lebih baiknya kita lakukan teknik deming ya dari view nya jadi kita akan buat file template nantinya di file-file baru kemudian ditambahkan ke template nantinya jadi tidak langsung mengeditnya dari modul tapi sih tidak apa-apa juga kalau misalnya mengeditnya dari langsung dari modul tapi mungkin menurut saya pribadi kalau untuk ini lebih baik di custom ya jadi terpisah file-file nya tidak ada di modul tapi di konfigurasi yang telah kita buat sendiri nah jadi disini bisa kira bisa anda lihat sendiri bahwa gambarnya sebenarnya disini ditampilkan tapi di view nya dia tidak ditampilkan hal ini terjadi karena si modulnya itu tidak memanggil kelas full live ya nah hanya itu saja sih sebenarnya kesalahannya jadi kelas full live ini tidak dipanggil di bagian media object jadi gambarnya tidak ditampilkan nah sekarang kita klik deming information deming information disini di bagian view fake article ya tergantung view yang kalian buat masing-masing di sini saya book view yang saya buat adalah artikel ya di sini kemudian di bagian advance kita pilih dem dem information nah disini untuk outputnya adalah view bootstrap media fluglin style.tvl.vhp maka nanti saya akan buat file baru di template saya menggunakan bootstrap kan kemudian di file template subdem yaitu ditambahkan file view bootstrap media style media fluglin style article tvl.vhp nanti saya buat file dengan nama ini ya saya copykan salin kemudian saya buka file template ya di site all dims bootstrap subdim ya dim kemudian saya pilih bootstrap subdim untuk apa ya custom template nya disini kan ada file template disini ada fig tvl node tvl kemudian disini juga ada custom tambah nail yang sudah saya buat kita ctrl n kemudian ctrl s kita buat file baru dengan nama view bootstrap media fluglin style artikel fake tvl.vhp sesuai dengan view yang saya buat yaitu artikel kita simpan dalam ini ya PHP gampang ya caranya nah sekarang kita isi file nya pertama kita klik style output kemudian copykan file nya di sini ada kesalahan ya di bagian media lab disini dia kelas full lab nya tidak dipanggil jadi si gambarnya tidak muncul sekarang kita copykan ke bagian ini klik paste kemudian di bagian di kelas media lab kita panggil full lab oke nah selanjutnya kembali lagi ke efek view nya sekarang kita klik ok kemudian kita klik dem information kembali kemudian selanjutnya kita coba rescan template jadi disini sudah terdeteksi ya custom nya ya custom untuk fake artikel nya view artikel nya disini ada view bootstrap media flag in style artikel fake tvl.php ya nah sekarang langsung saja kita klik save hai 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 ah di tunggu sampai prosesnya selesai ya Hai di sini eh si gambarnya ditampilkan tapi ini masih acak-acakan ya perlu di clear cacai dulu kita flush out cc Nah sekarang sudah selesai Ini kalau ada peringatan seperti ini Tidak apa-apa ini hanya Pemberitahuan saja Sekarang Bisa Anda lihat sendiri bahwa Media objek sudah Ditampilkan Layut media objeknya disini Dan sekarang sudah Berhasil Jadi caranya seperti itu Jadi caranya kalian Bisa saja sih Bisa di update Diedit dari Modulnya langsung Bisa ke modulnya Jadi di modul View bootstrap Kalau cara yang langsung Nanti pilih Templates kemudian Media Kemudian view bootstrap Media View bootstrap media Style tvl.php Jadi ini cara kedua Bisa di edit langsung Di modulnya Deep class media lab Kemudian tambahkan full lab Tapi Kalau menurut saya Mending Dilakukan secara terpisah Biar Lebih enak Dan tidak mengganggu Modul yang sudah terinstall Mudah-mudahan Ini bisa membantu Dan bisa Di pelajari Sebelumnya Saya beritahukan Untuk modul view bootstrap Ini sudah ada Terbaru Kemudian untuk Teknik-tekniknya Sebenarnya Sama saja Tapi mungkin Pilihan-pilihannya Agak sedikit berbeda Kalau sekarang Jadi nanti Bisa Anda Coba sendiri Coba sendiri Kemudian Kalau misalnya Anda mencoba Mempelajari Flylist Cara membuat Website cantik Dengan Rufal dan Boostraf Dan tidak ada yang Kalau ada yang Tidak mengerti Bisa tanyakan Kemudian Karena Untuk Sekarang ini Banyak sekali Update Jadi mungkin Antara tutorial Yang saya buat dulu Itu tidak sesuai Dengan Yang Sekarang ini Jadi itu saja Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan Hal ini Bisa membantu Dan bisa Menambah Wawasan Anda Terima kasih Saya Ahmad Zialani Jangan lupa Kunjungi Root93.co.id Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh